Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda melihat kiri. Kui lah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertempuran antara Xiaoyan melawan Danding dan Dan Bingyan. Pada saat ini, Jing Wuchen benar-benar dalam pengaruh Dan Bingyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah. Xiaoyan segera berkata bahwa ia tidak menyangka orang-orang dari Pil-Pelis menggunakan cara yang tercelak. Jika memang mereka memiliki kemampuan, maka mereka bisa bertarung langsung melawan Xiaoyan. Menghadapi hal tersebut dan Bingyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa ini adalah sebuah strategi. Dengan kekuatan spiritualnya yang bermutasi pada saat ini, ia benar-benar akan menguasai Jing Wuchen sepenuhnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Dan Bingyan pun segera mengubah segel di tangannya. Bersamaan dengan itu, tubuh Jing Wuchen pada saat ini segera membeku. Darah segera keluar di antara alisnya dan melayang di hadapan Jing Wuchen. Melihat hal ini, Xiaoyan menyadari bahwa Dan Bingyan sepertinya ingin mengambil kontrak darah dari Jing Wuchen. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka Jing Wuchen benar-benar tidak dapat untuk ditolong. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, Xiaoyan pun segera berteriak bahwa ia ingin membuat kesepakatan dengan Dan Bingyan. Mendengar hal tersebut, Danding pada saat ini seketika sedikit terkejut. Ia pun segera tertawa dan berkata kesepakatan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Pada saat ini, tidak ada yang layak dipertukarkan oleh Xiaoyan bersama dengan Dan Bingyan. Mendengar perkataan Danding ini, Dan Bingyan seketika tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang bersamaan, sosok Xiaoyan seketika melesat dan menghilang. Ketika sosok Xiaoyan kembali muncul, ia telah berada di hadapan Danding. Xiaoyan pun segera melesatkan telapak tangannya ke arah Danding. Baik Danding maupun Dan Bingyan pada saat ini segera pulih dari kegembiraannya dan segera mengalami keterkejutan. Mereka benar-benar lengah di bawah kegembiraan sebelumnya hingga akhirnya Xiaoyan bisa melesatkan keserangan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera menghantam dada dari Danding. Danding pun terbang mundur dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan melepaskannya. Xiaoyan bergegas menuju ke arah Danding sebelum akhirnya tangan Xiaoyan segera mencengkram leher Danding. Melihat adegan yang sangat cepat ini dan Bingyan pun pada saat ini benar-benar terkejut. Ia segera berteriak kepada Xiaoyan apa yang Xiaoyan inginkan pada saat ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya apakah pada saat ini Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk bertukar. Dan Bingyan pun mengerutkan keningnya dengan perasaan yang marah karena saudara laki-lakinya pada saat ini benar-benar berada di tangan Xiaoyan. Sementara itu Danding pada saat ini tidak bisa bergerak dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Dan Bingyan seharusnya Dan Bingyan mengetahui apa yang Xiaoyan inginkan. Dan Bingyan pun segera melepaskan segel tangannya. Bersamaan dengan itu jejak kontrak darah dari Jing Wuchen pun kembali masuk ke dalam tubuhnya. Seketika Jing Wuchen kembali mendapatkan kesadarannya dan berasa bingung. Namun pada saat ini Jing Wuchen masih berada di dalam kendali Dan Bingyan dan benar-benar masih belum bisa bergerak. Sementara itu Xiaoyan tersenyum melihat Jing Wuchen yang pada saat ini sudah kembali tersadar. Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah Dan Bingyan dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia akan melepaskan Danding jika Dan Bingyan melepaskan Jing Wuchen. Pada saat ini Dan Bingyan pun mengangguk karena ia tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya ia pun segera melepaskan belenggu kekuatan spiritualnya terhadap Jing Wuchen. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera mendeteksi tubuh Jing Wuchen. Setelah yakin kekuatan spiritual Dan Bingyan telah dilepas Xiaoyan pun segera melemparkan Danding. Xiaoyan bergegas menuju ke arah Jing Wuchen dan langsung mengalirkan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini Xiaoyan harus melapisi lautan kesadaran Jing Wuchen dengan kekuatan spiritualnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Danding telah kembali ke Dan Bingyan. Ia pun segera menelan beberapa pil pemulihan dan pada saat ini kondisinya telah kembali seperti semula. Dengan marah Danding segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar berani melakukan hal itu kepadanya. Xiaoyan pun menoleh ke arah Danding dan menyadari bahwa kekuatan Danding pada saat ini telah sedikit meningkat. Meskipun kondisinya tidak sebaik sebelumnya namun Xiaoyan masih sedikit terkejut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa pil yang dimiliki oleh pil Peles benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan. Namun Xiaoyan memiliki kekaguman terhadap ramuan tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dan Bingyan benar-benar sangat marah. Akhirnya Dan Bingyan pun segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia akan mengakhiri semua ini. Ia akan membersihkan semua penghinaan yang telah Xiaoyan lontarkan kepada pil Peles. Bersamaan dengan itu ia pun segera kembali membentuk segel. Cahaya heksagonal pun pada saat ini segera melonjak di sekitar mereka. Menyadari hal ini Dan Bingyan pun segera membentuk segel di tangannya dan mereka kembali membuat serangan gabungan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan memerintahkan Jing Wuchen dan Long Yi untuk mundur. Mendengar hal tersebut Long Yi pun segera menarik Jing Wuchen yang pada saat ini masih dalam keadaan bingung. Keduanya pun segera bergegas menuju ke luar pintu gua. Sementara itu kembali ke Danding yang pada saat ini segera mengeluarkan seteguk darah ke dalam kuali kecil di hadapannya. Bersamaan dengan itu api surgawi kemerahan pun segera melonjak di hadapan mereka. Sementara itu Dan Bingyan segera mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam api surgawi. Seketika kekuatan gabung mereka berdua membentuk sesosok monster ganas yang sangat besar. Melihat hal ini Xiaoyan sedikit terkejut dan bergumam bahwa serangan gabungan di antara keduanya benar-benar sangat kuat. Melihat monster yang berada di hadapannya ini Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa melihat kekurangan dari serangan tersebut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan bingung harus melakukan apa. Melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini kebingungan baik dan bingian maupun Danding pada saat ini tersenyum sinis. Mereka pada akhirnya segera melesatkan si monster untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat serangan yang mendekat Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan teknik Cold Sky. Xiaoyan harus menggabungkan api surgawi yang dilapisi dengan kekuatan spiritual untuk menghadapi si monster. Akhirnya dengan pemikiran Xiaoyan ini api surgawi pun segera melonjak dilapisi dengan kekuatan spiritual milik Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya ke arah si monster. Benturan keras tegera terjadi dan lapisan kekuatan spiritual dari tubuh si monster pada saat ini terpecah. Namun meskipun lapisan pelindung dari si monster ini hancur, serangan dari Xiaoyan ini bahkan tidak bisa membuat si monster mundur. Hal yang membuat Xiaoyan pada saat ini terkejut adalah kekuatan spiritual dan bingian melesat ke arah Xiaoyan. Lesatan dari serangan ini benar-benar sangat cepat hingga Xiaoyan tidak bisa menahannya. Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan spiritual dan bingian segera masuk ke dalam lautan kesadaran jiwa Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertegun dan kebingungan. Bersamaan dengan itu rasa sakit yang menusuk segera terasa. Darah bercampur keringat segera keluar dari pori-pori Xiaoyan pada saat ini. Melihat Xiaoyan yang tertegun baik dan bingian maupun danding pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Dan bingian pun bergumam bahwa pada saat ini mereka harus segera mengakhiri semuanya. Dan bingian merasa bahwa kekuatan spiritualnya pada saat ini benar-benar hampir pada batasnya. Oleh karena itu mereka benar-benar tidak bisa menunda waktu lebih lama lagi. Mendengar perkataan dan bingian ini danding pun menganggup. Ia berkata bahwa mereka harus menghancurkan Xiaoyan terlebih dahulu. Setelah itu danding menoleh ke arah Jing Wuchen dan tertawa terbahak-bahak. Ia lanjut berkata setelah mereka menghancurkan Xiaoyan maka ia akan menginjak-nginjak Jing Wuchen. Namun sebelum mereka melanjutkan serangannya tiba-tiba dan bingian merasakan sesuatu yang aneh di dalam lautan kesadarannya. Ia merasakan kesakitan seolah-olah ribuan jarum pada saat ini menusuk jantungnya. Dan bingian pada saat ini merasa lemah dan mencari apa yang salah di dalam lautan kesadaran jiwanya. Menyadari dan bingian yang kesakitan danding pun seketika menoleh ke arahnya. Bersamaan dengan itu sosok Xiaoyan yang pada saat ini berlumuran darah dan membeku segera membuka matanya. Xiaoyan segera menatap tajam ke arah danding dan dan bingian. Xiaoyan mengelah nafas dan berkata bahwa ia tidak menyangka kekuatan spiritual dan bingian bisa sampai ke tahap itu. Namun meskipun begitu pada saat ini kekuatan spiritual dari dan bingian tidak bisa mengalahkan Xiaoyan. Dan bingian pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan kesakitan di dalam dantiannya. Dan bingian segera berkata bahwa ia benar-benar terlalu meremehkan Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa bersaing dengan miliknya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia pun segera menoleh ke arah danding dan berkata bahwa mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Akhirnya mereka pun kembali membentuk segel di tangannya dan melesatkan si monster ke arah Xiaoyan. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Xiaoyan pun segera berteriak bahwa ia ingin memberitahu mereka berdua bagaimana kekuatan spiritual yang sejati dan sebenarnya. Xiaoyan kembali menggunakan teknik Cold Sky untuk menghadapi si monster. Setelah melesatkan serangan ini Xiaoyan pun lanjut dengan mengayunkan pedangnya. Xiaoyan berniat mengeluarkan teknik yang baru saja ia pelajari sebelum ia memasuki ilusi. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa melesatkan 777 kali serangan. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini Xiaoyan masih belum bisa melesatkan seribu serangan. Namun meskipun begitu Xiaoyan berpikir bahwa serangan ini sepertinya cukup untuk menghancurkan mereka. Akhirnya lesatan pedang sebanyak 777 kali pun segera menghantam si monster di hadapan Xiaoyan. Tidak ada benturan yang keras pada saat ini. Namun di bawah serangan lesatan pedang dan kekuatan spiritual Xiaoyan si monster pada saat ini sedikit mengerang. Pada akhirnya di pukulan ke-700 si monster benar-benar dihancurkan. Di serangan Xiaoyan yang ke-701 dan selanjutnya pada saat ini baik dan bingian maupun danding segera terlempar. Keduanya benar-benar terbang mundur di bawah lesatan kekuatan Xiaoyan yang tirani. Keduanya segera menghantam dinding gua dan mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Sementara itu di sisi lain Jing Wuchen pada saat ini terngangak-ngangak. Ia benar-benar terkejut dengan kekuatan spiritual milik Xiaoyan. Ditambahkan dengan doki yang dimiliki oleh Xiaoyan serangan ini benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu pada saat ini di sisi lain wajah cantik dan bingian dipenuhi dengan kesedihan. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini bisa bersaing dengannya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang bisa menguasai kekuatan spiritual dan doki yang kuat dalam waktu yang bersamaan. Di sebelah dan bingian pada saat ini danding benar-benar terkejut. Danding juga tidak menyangka bahwa sosok Xiaoyan ini bisa mengalahkan mereka berdua. Sementara itu Xiaoyan segera mendarat di depan dan bingian dan danding. Xiaoyan menatap mereka berdua dengan dingin dan liat membunuh yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Di sisi lain Longyi dan Jingwuchen juga bergegas mendekat. Pedang terbang dan ujung tombak segera mengenai tembolok dan bingian dan danding. Pada saat ini dan bingian menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya mengapa Xiaoyan bisa memantulkan kekuatan spiritual miliknya. Mengapa keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan ini benar-benar begitu kuat? Menanggapi hal itu Xiaoyan tidak menjawab. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah dan bingian sebelum akhirnya menoleh ke arah danding. Pada saat ini danding pun menatap ke arah mata Xiaoyan dan kesombongannya pada saat ini telah menghilang. Ia segera berkata bahwa ia mengakui mereka terlalu sombong pada awalnya. Ia berjanji kepada Xiaoyan selama ia melepaskan mereka maka Pilhol tidak akan pernah meminta pertanggung jawaban apapun. Danding pada saat ini benar-benar memohon kepada Xiaoyan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan ketakutan. Xiaoyan pada saat ini masih tidak berbicara tetapi Jing Wuchen tertawa terbahak-bahak. Jing Wuchen sangat senang melihat danding pada akhirnya diinjak-injak di bawah kakinya. Ia pun segera berkata bahwa ia tidak pernah membayangkan tuan muda yang arogan dari Pilhol pada saat ini benar-benar memohon kepadanya. Menanggapi hal tersebut danding pun menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka tidak memiliki permusuhan dengan Xiaoyan. Oleh karena itu tolong biarkan mereka pergi dan ia akan memberikan apapun yang Xiaoyan inginkan. Pada saat ini Xiaoyan berhenti berbicara omong kosong dengan danding. Xiaoyan hanya mengucapkan satu patah kalimat dan memerintahkan Jing Wuchen untuk membunuhnya. Tanpa menunggu lama Jing Wuchen pun segera menusukan pedangnya kepada danding. Sementara itu di sisi lain Longyi juga melakukan hal yang sama kepada dan bingian. Keduanya pada akhirnya menutup mata mereka dengan nafas terakhir yang dipenuhi dengan kebencian. Setelah menghabisi keduanya Jing Wuchen mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Air mata yang telah tertahan selama bertahun-tahun bercampur dengan tawa dan ia benar-benar sangat gembira. Sementara itu Xiaoyan segera memberi perintah kepada Longyi untuk membersihkan area perang. Selain itu ingatlah untuk membunuh semua penjaga istana pil yang masih hidup. Longyi pun mengangguk dan bergegas melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Longyi dengan cepat membersihkan medan perang dan menyerahkan setumpuk besar cincin penyimpanan kepada Xiaoyan. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini juga secara bertahap menjadi tenang. Sementara itu Xiaoyan mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan kesenangan di dalam hatinya. Xiaoyan segera berbalik dan melihat mayat danding dan kegembiraan segera terungkap di wajah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melihat tidak hanya ada api ungu merah yang mengambang di tubuh danding tetapi juga ada roh hantu berkabut dingin yang mengambang di tubuh dan bingian. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia benar-benar bisa memanen api surgawi dan tidak menyangka bahwa ia juga akan memanen roh hantu. Kali ini Xiaoyan benar-benar mendapatkan untung yang sangat besar. Sementara itu Jing Wuchen pun melihat ke arah api surgawi dan roh hantu untuk pertama kalinya pada saat ini. Dua hal aneh ini segera muncul di hadapannya dalam jarak yang benar-benar sangat dekat. Nafasnya menjadi cepat dan ia bertanya apakah ini adalah salah satu dari tiga keajaiban. Apakah ini adalah api surgawi dan roh hantu yang benar-benar sangat langka? Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa kedua hal ini berguna bagi Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan meminta maaf kepada Jing Wuchen. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Jing Wuchen menyadari tampaknya Xiaoyan berpikir Jing Wuchen menginginkan benda tersebut. Ia pun segera menarik matanya dengan enggan dan segera menepuk bahu Xiaoyan. Ia berkata bahwa ini seharusnya memang menjadi milik Xiaoyan sejak awal. Selain itu benda ini tidak berguna bagi Jing Wuchen dan pada saat ini ia hanya ingin tahu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum ringan dan menoleh ke arah Jing Wuchen. Xiaoyan pun segera berkata karena mereka adalah mitra. Oleh karena itu Xiaoyan akan memberi Jing Wuchen lebih banyak inti sihir dan pil koin emas sebagai kompensasi. Jing Wuchen pun mengerutkan keningnya dan berkata mengapa Xiaoyan berbicara hal seperti ini. Mereka sudah seperti saudara dan Jing Wuchen benar-benar serius mengikuti Xiaoyan sepanjang waktu karena keikhlasannya. Belum lagi Jing Wuchen benar-benar telah ditolong oleh Xiaoyan dan dendamnya pada saat ini benar-benar telah terbalaskan. Semua itu berkat Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan tidak boleh berkata seperti itu. Bahkan jika di masa depan Xiaoyan ingin mengambil nyawa Jing Wuchen maka Jing Wuchen akan benar-benar rela. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa perkataan dari Jing Wuchen ini benar-benar terlalu serius. Jing Wuchen hanya terdiam mendengar perkataan Xiaoyan sebelum akhirnya mengalihkan topik pembicaraan. Ia menatap ke arah Xiaoyan dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa konflik antara Xiaoyan dengan Pil Peles jelas tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Namun meskipun begitu Jing Wuchen tidak akan menanyakan permasalahan apakah itu. Hal itu adalah rahasia dari Xiaoyan namun pada saat ini untuk menghancurkan Pil Peles benar-benar tidaklah sederhana. Itu bukanlah permasalahan yang sepele dan ini adalah permasalahan yang sangat besar. Selain itu masalah besar ini benar-benar berkaitan dengan kehidupan Xiaoyan sendiri dan keluarga di belakang Xiaoyan. Menanggapi perkataan Jing Wuchen ini Xiaoyan sedikit tersentuh. Xiaoyan melihat Jing Wuchen yang dipenuhi dengan ketulusan ketika mengkhawatirkan Xiaoyan. Sementara itu Jing Wuchen lanjut berkata bahwa ia sangat senang hidup begitu lama dan ini benar-benar sudah cukup. Semua dendam yang dimiliki oleh Jing Wuchen pada saat ini telah terlampiaskan berkat Tuan Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, doki di dalam tubuh Jing Wuchen pun memotong meridiannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang masih melapisi tubuh Jing Wuchen pada saat ini segera menyadarinya. Sementara itu Jing Wuchen segera memuntahkan seteguk darah dan menatap ke arah Xiaoyan dengan linglung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan tekat di matanya menjadi benar-benar sangat kuat. Cahaya merah menyala di dahi Jing Wuchen dan setetes darah jiwa merah cerah segera keluar. Jing Wuchen pun segera berkata bahwa ia benar-benar tidak punya pilihan lain selain hal ini. Jika Xiaoyan menerimanya itu akan menjadi janji Jing Wuchen pada dirinya sendiri untuk menjaga rahasia ini selamanya. Tidak akan ada orang yang tahu bahwa mereka pada saat ini telah membunuh orang-orang dari Pilpeles. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan merasakan sedikit terharu di dalam hatinya. Namun Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan merasakan kesal. Xiaoyan berkata bahwa Jing Wuchen benar-benar bajingan. Xiaoyan segera memerintahkan Jing Wuchen untuk menyingkirkan darah jiwanya. Xiaoyan tidak pernah mengancam teman-temannya dengan apapun. Jika Jing Wuchen tidak menyingkirkan darah jiwanya maka lebih baik segera pergi dari sini. Mendengar perkataan Xiaoyan ini mata Wuchen pun memerah dan ia segera menarik kembali darah jiwa miliknya. Jing Wuchen pada saat ini hanya bisa tertunduk. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menatap darah Jing Wuchen. Xiaoyan segera berkata bahwa ada pil energi darah dalam obat yang diberikan kepada Jing Wuchen. Pada saat ini yang terbaik untuk Jing Wuchen adalah ia bersama dengan Longi pergi ke pintu masuk buah. Jaga pintu masuk buah agar tidak ada orang yang masuk untuk mengganggu Xiaoyan. Mendengar hal itu Jing Wuchen pun sedikit terkejut dan memandang ke arah Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini terluka. Menanggapi hal itu Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan tidak dapat memberitahu Jing Wuchen bahwa Xiaoyan akan menyerap api surgawi dan roh hantu. Jika Jing Wuchen tahu bahwa Xiaoyan bisa menyerap roh hantu maka Jing Wuchen tentu saja pasti akan benar-benar sangat terkejut. Melihat Xiaoyan yang terdiam berpikir Jing Wuchen pun menyadari sesuatu. Ia pun merenung dan bergumam bahwa memang bukan tugas yang mudah untuk membunuh jenius yang tak tertandingi dan begitu banyak penjaga dari pil hol. Xiaoyan pada saat ini harus merawat lukanya sementara Long Yi dan Jing Wuchen akan menjaga pintu masuk gua. Akhirnya Jing Wuchen dan Long Yi pun segera bergegas menuju ke pintu masuk gua. Pertempuran Xiaoyan kali ini benar-benar menghabiskan banyak energi mental, fisik, kekuatan spiritual, dan doki. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini perlu memulihkan kondisi fisiknya ke puncaknya terlebih dahulu. Xiaoyan menuangkan cairan roh bening dalam satu tegukan dan mengedarkan energi doki di tubuhnya terus-menerus. Setelah waktu yang tidak diketahui Xiaoyan akhirnya berdiri dan matanya segera menatap ke arah api surgawi dan roh hantu di hadapannya. Hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar berdebar melihat dua hal aneh di hadapannya ini. Bersama dengan itu sebuah desahan yang panjang tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan yang telah lama tidak muncul pada saat ini dengan cukup iris segera membuka mulutnya. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar seorang anak laki-laki yang beruntung. Xiaoyan telah membunuh musuh dengan tangannya dan memenangkan harta ini dengan sukacita. Mendengar suara Zhanlau ini Xiaoyan pun segera menjawab bahwa hal itu hanyalah sebuah kebetulan. Zhanlau pun segera tertawa dan keluar sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan tidak ingin langsung menyerap api surgawi dan roh hantu ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun berkata bahwa Zhanlau tentu saja menyadari bahwa Xiaoyan bisa menyerap hal ini. Dengan begitu maka Xiaoyan juga akan menyerap hal ini dan mengapa Zhanlau menanyakan hal ini. Terlebih lagi ada banyak bahaya di dalam ilusi ini dan Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatannya pada saat ini. Menanggapi hal itu Zhanlau pun tersenyum kecut dan berkata bahwa setelah Xiaoyan menyerapnya hanya akan ada dua situasi. Pertama Xiaoyan yang akan menerobos ke Dodi Bintang 5 disini. Namun karena ilusi ini membatasi masuknya Dodi Bintang 5. Kecil kemungkinannya untuk Xiaoyan menerobos setelah menyerap hal ini. Meskipun Xiaoyan tidak menerobos ke Bintang 5 namun kekuatan tempur Xiaoyan tidak akan berubah. Setelah Xiaoyan meninggalkan ilusi barulah Xiaoyan akan segera menghadapi bencana Dodi Bintang 5 jika Xiaoyan berhasil menerobos. Sudahkah Xiaoyan mengetahui hal ini? Mendengar penjelasan Zhanlau ini Xiaoyan pun berkata bahwa ini benar-benar batas yang curang. Xiaoyan menyadari bahwa jika Xiaoyan menyerap dua hal aneh ini Xiaoyan tidak akan memiliki peningkatan. Meskipun Xiaoyan melonjak ke Bintang 5 Dodi namun pada saat di dalam ilusi ini kekuatan Xiaoyan akan tetap sama. Dengan kata lain melonjak ke Bintang 5 ataupun tidak kekuatan Xiaoyan tidak akan berubah. Barulah setelah Xiaoyan keluar dari ilusi ini maka Xiaoyan akan langsung mendapatkan kesengsaraan Kaisar Dodi Bintang 5 jika Xiaoyan hari ini menerobos. Namun memikirkan penerobosan Bintang 5 Dodi ini Xiaoyan menyadari bahwa kesengsaraan Kaisar ini benar-benar sangat menakutkan. Namun Xiaoyan yakin dengan pil hati umus Xiaoyan akan bisa melewatinya. Menyadari pemikiran Xiaoyan ini Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan ini idiot. Kesengsaraan Kaisar Bintang 5 memang benar-benar sangat menakutkan. Tetapi hal ini berlaku untuk orang binasa. Sebaiknya Xiaoyan melihat ke dalam dirinya sendiri apakah Xiaoyan pada saat ini orang binasa atau bukan. Xiaoyan pada saat ini adalah orang yang abnormal dan bisa disebut bahkan bukan manusia. Oleh karena itu menurut Xiaoyan tidak perlu menggunakan pil hati umum untuk kesengsaraan Kaisar. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini Xiaoyan pun menyadari sesuatu. Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu pernahkah Xiaoyan mendengar seseorang di benua Dodi yang melawan dengan kekuatan sendirian. Apakah Xiaoyan pernah melihat seorang Dodi yang berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar dengan kekuatannya sendiri? Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini Xiaoyan pun berkata bahwa ia tidak pernah melihatnya. Setelah malapetaka kuno tidak ada yang bisa menahan malapetaka Kaisar Bintang 5 dengan kekuatan mereka sendiri tanpa mengenakan baju besi ataupun meminum pil. Meskipun ada banyak orang yang berpikir tinggi dari diri mereka sendiri dan ingin mencoba. Pada akhirnya mereka semua kembali ke pelukan dosian atau dengan kata lain mati. Hal inilah yang menjadi patokan bahwa Bintang keempat Dodi dengan Bintang kelima benar-benar memiliki jarak yang cukup jauh. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan ini Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghala nafas. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya mengapa Xiaoyan ingin Xiaoyan menghadapi kesengsaraan Kaisar Bintang 5 ini sendirian. Apakah Xiaoyan benar-benar menganggap Xiaoyan sebagai tikus putih untuk percobaan? Menanggapi hal itu Zanlo pun tertegun sejenak dan merenung. Zanlo pada akhirnya segera memperhatikan Xiaoyan sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Ia berkata bahwa meskipun belum pernah ada yang bisa menerobos ke Dodi Bintang 5 dengan kekuatannya sendiri. Tetapi juga tidak pernah ada orang di benua Dodi yang bisa menelan tiga benda aneh sekaligus. Dengan menelan benda-benda ini tubuh Xiaoyan benar-benar telah diperbaiki. Selain itu Xiaoyan sudah direndam di dalam cairan. Ada juga efek pemulihan cepat dari api pil sikis dan bisa dikatakan kekuatan fisik Xiaoyan tidak kurang dari Dodi Bintang 6 biasa. Oleh karena itu Zanlo berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan bisa melewatinya. Menanggapi penjelasan dari Zanlo ini Xiaoyan pun segera berkata karena Xiaoyan memiliki pil. Maka mengapa Xiaoyan harus repot-repot? Mengapa Xiaoyan harus bersusah payah menghadapi kesengsaraan Kaisar Dodi Bintang 5? Zanlo pun menghela nafas dan segera mengucapkan sebuah kalimat dengan perlahan. Zanlo menghela nafas dan berkata bahwa kesengsaraan Dodi Bintang 5 di masa lalu sangat berguna bagi mereka yang berhasil melawannya dengan kekuatan sendiri. Mendengar penjelasan Zanlo ini barulah Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyan pun segera bertanya apakah manfaatnya. Zanlo pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan dengan ekspresi tenang. Zanlo berkata tentu Xiaoyan tahu setiap kali Xiaoyan mengalami kesengsaraan Kaisar dan bencana guntur. Tubuh Xiaoyan akan melalui proses pengerasan dan menjadi lebih kuat. Kesengsaraan Kaisar Bintang 5 Dodi adalah rintangan tersulit di jalan Dodi. Jika Xiaoyan bisa mengatasinya dengan kekuatan sendiri maka berapa banyak yang akan Xiaoyan peroleh. Dengan tubuh Xiaoyan yang pada saat ini sudah menjadi semakin kuat tentu saja Xiaoyan akan memperoleh banyak hasil. Selain itu kotoran-kotoran di dalam tubuh Xiaoyan dapat dikeluarkan lebih menyeluruh. Mendengar kata-kata dari Zanlo ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat berbinar. Xiaoyan pun pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin yakin. Akhirnya Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan menyerap api surgawi dan roh hantu terlebih dahulu. Setelah Xiaoyan keluar maka Xiaoyan akan menahan kesengsaraan Dodi Bintang 5. Xiaoyan akan menghadapi kesengsaraan Dodi Bintang 5 dengan kekuatannya sendiri.